Intro Pelabuhan Wini di pantai utara pulau timur, Nusa Tenggara Timur menjadi pintu keluar pengiriman sapi ke sejumlah daerah di Indonesia seperti terlihat pada akhir September 2022 Pelabuhan itu berada sekitar 300 km arah utara kota Kupang di dekat garis batas antara Indonesia dengan distrik WQC wilayah enclave negara Timor Leste Hampir 3 kali dalam sebulan, sekitar 550 ekor sapi diangkut menggunakan kapal ternak Sapi yang boleh dikirim hanyalah sapi jantan untuk memenuhi kebutuhan permintaan daging Pengiriman sapi indukan sudah dilarang pemerintah Selama perjalanan di kapal sekitar 1 minggu, petugas menyiapkan pakan berupa rumput Pakan itu diambil dari alam dan sudah melewati pemeriksaan di kantor karantina kesehatan hewan Dokter dan perawat hewan juga ikut dalam pelayaran itu Pasca merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak beberapa bulan lalu Petugas memeriksa secara intensif setiap sapi yang dikirim Hingga kini NTT masih berstatus bebas virus PMK Sapi dari NTT kebanyakan digembalakan di padang sehingga dianggap memiliki daya tahan terhadap serangan virus Pakannya juga alami seperti rumput Hampir tidak ditemukan penggunaan makanan hasil olahan industri NTT merupakan salah satu lumbung sapi nasional Berdasarkan data Kementerian Pertanian, populasi sapi potong asal NTT tahun 2020 Berada pada urutan kelima yakni 1,1 juta ekor Sapi ini dari Wini ke Kalimantan Kalau memasuki di Wini sini ya sekitar satu bulan dua kalilah Sapi yang dibawa dari Wini ke Kalimantan ini Biasa ambilnya dari Kupang, dari Kefa Turun di karantina Wini baru kirimnya ke Kalimantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!